. Pandemi COVID-19 memang telah berlalu. Kejadian itu mengajarkan bahwa penguatan sektor pertanian perlu terus dilakukan untuk menjadi penyangga kebutuhan energi masyarakat. Maka dari itu, kesadaran pemenuhan pangan menjadi tanggung jawab bersama, bahkan hingga tingkat keluarga. Pekarangan pangan lestari atau P2L hadir, di satu sisi adalah sebagai sarana pemenuhan gizi, namun ternyata lebih dari itu. P2L di Pujon Kabupaten Malang misalnya. Yang ternyata bukan hanya sebagai sarana pemenuhan pangan keluarga, namun memiliki nilai ekonomis dan sosial yang mampu merekatkan hubungan sosial. Assalamualaikum. Di sini 30 ibu-ibu yang juga menjadi wali murid turut berpartisipasi atas kelangsungan P2L ini. Di samping itu kegiatan ini juga bisa merekatkan kami antara wali murid dengan pihak sekolah yang kita merasa memiliki sekolah ini juga. Dan memikirkan untuk kemajuan sekolahnya, kita tidak hanya menitipkan anak untuk sekolah, tapi kita juga bisa membantu untuk memikirkan kebutuhan anak-anak. Dengan adanya program P2L ini, alhamdulillah hubungan dari wali murid dengan pihak sekolah itu semakin pekat. Jadi kan ada hubungannya antara wali murid yang merawat tanamannya, kemudian juga ada rasa kemobilikan terhadap sekolah dan pekibitan ini. Misalnya untuk hasil memikirkan sendiri, itu kan kembali ke anak-anaknya sendiri, yaitu buah konsumsi dan operasional untuk kegiatan-kegiatan di luar. Salah satu manfaat dari program ini yaitu untuk program P5-nya anak-anak. Jadi di program P5 itu adalah anak-anak langsung belajar praktek menanam dan belajar mengenal sayur-sayuran mulai dari pembentikan sampai penanaman dan perawannya setiap hari. Kemudian waktunya panen, anak-anak juga dilibatkan langsung ke penjualan. Kebetulan anak saya juga di sekolah di sini dan kegiatan ini bisa membantu anak-anak untuk belajar edukasi pertanian, menanam, pembibitan, dari mulai pembibitan sampai menanam, sampai panen, anak-anak bisa lebih mandiri lagi. Jadi kami bersama Dewan Guru semua mengenalkan anak-anak pada tanaman-tanaman ini dari mulai pembibitan sampai perawatan hingga panen. Dan meskipun nanti anak-anak tidak mengenal secara detail apa itu tanaman atau bagaimana pembabalian tanaman, setidaknya harapan kami setelah lulus dari sini atau ketika anak-anak tidak bersekolah bisa membantu orang tuanya untuk mencari labkah, untuk membantu menanam bayu di ladangnya. Kebetulan mayoritas anak-anak di sini adalah anaknya petani. Kegiatan P2L ini telah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan. Hasil pembibitan nantinya didistribusikan kepada petani di sana. Harapan saya kegiatan ini bisa mencakup lebih luas lagi dan menghasilkan uang lebih banyak untuk membantu operasional anak-anak sekolah di sini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kementerian Pertanian dengan adanya program P2L ini kami sebagai lembaga berasa sangat terima kasih banyak karena dengan adanya program ini anak-anak SLB ini, anak-anak petunjukkan khusus ini bisa langsung belajar untuk langsung bertani menanam sayur-sayuran. Dan selain itu dengan adanya program ini kami merasa terbantu secara operasional karena penjualan benih-benih sayur tersebut digunakan untuk kepentingan ketika ada acara atau outing kelas itu digunakan untuk konsumsinya. Sekali lagi semoga program ini terus berlanjut agar bisa membantu anak-anak tanpa. Terima kasih telah menonton!